Halo teman-teman apa kabar semua ketemu lagi ya di channel LBF channel yang membahas seputar burung lebe dan hewan peliharaan baik video hari ini saya akan menandai cindil-cindil haspanan saya di bulan Desember ini ya disini ada 3 spidol warna biru hitam dan merah nah apa gunanya saya menandai cindil-cindil ini kita akan bahas ya setelah intro berikut ini hai 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 langsung kita akan mulai ya jadi tadi sini saya mengapa menandai cindil-cindil ini ini dikarenakan untuk cindil ini kan siripamen saya secara bersamaan dan informatis mereka ini adalah intinya berbeda jadi fungsi dari penanda ini adalah membedakan anak-an cindil satu dengan anak-an cindil yang lain hasil dari indukan yang berbeda ya kenapa saya tanda ini karena untuk hasil anak-an ini kan indukannya berbeda jadi sudah jelas jenis indukannya juga berbeda kan kalau saya tidak tanda seperti ini takutnya nanti setelah mereka misalnya akan keliru jadi misalkan saya punya indukan biola jantan set silam dengan nombiolai otomatis itu nanti kan anakannya setting jadi yang keluar nombiolai sudah jelas set yang jantan kemudian yang keluar biola adalah set yang tinggi nah kemudian ada lagi indukan saya seperti contohnya adalah pb ewing split biola kali biola ewing girl ya itu nanti otomatis kan jika keluar anakannya non visual biola itu untuk splitnya akan masih dipertanyakan karena kita harus menunggu anak tersebut besar dan jelas jenis kelaminnya kalau jadi jantan berarti kan split biola kemudian kalau jadi betina akan masuknya sayur ya karena tidak ada biola bersepit betina jadi seperti itu jadi takutnya kenapa saya tandai takutnya nanti salah kawan-kawan jadi saya hanya bisa menyirah-nyirah saja takutnya kalau dibeli orang dan saya bilangnya itu adalah SL jantan tetapi cendilan itu ternyata tertukar dengan indukan yang lain nanti genetiknya akan berbeda dan itu akan berpengaruh di saat burung itu diternakan ya itulah pentingnya mengapa saya menandai cendil-cendil ini sebenarnya ini tidak berlaku lama ya ini akan berlaku sampai nanti saya pasangkan ring nah kalau sudah saya pasangkan ring kan sudah jelas jadi nomornya sudah kelihatan dan untuk apa ya jenis-jenisnya kan sudah tertekan jadi ini hanya berlaku kemungkinan sekitar 1-2 minggu sambil menunggu cendil-cendil ini sedikit tidak agak besar dan bisa saya pasangkan ring nantinya nah itu tadi ya kan kawan-kawan mengapa saya menandai burung-burung cendil ini dengan sepedel yang berwarna-warna seperti ini ini jadi satu tetasan itu sepedelnya berwarna satu macam jadi itu tadi fungsinya ya baik mungkin itu saja ya untuk video singkat hari ini semoga dengan video ini bermanfaat juga ya untuk kawan-kawan semuanya terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video kita selanjutnya salam salam